Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 14, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Kerjakanlah kebaikan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Titus 2 ayat 11 sampai dengan Titus 3 ayat 2. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Terambil dari kitab, Titus 2 ayat 11 sampai dengan Titus 3 ayat 2. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ingatlah bahwa satu hari dapat segera berlalu, sementara Anda belum mengerjakan kebaikan untuk orang lain. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kebaktian minggu pagi di gereja saya selalu diakhiri dengan sebuah lagu yang didasarkan pada kata-kata John Wesley. Kami menyanyi, kerjakanlah kebaikan semampumu, dengan apa yang kamu punya, dengan segala cara, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, selama kamu bisa kerjakanlah kebaikan semampumu. Saya menyadari bahwa lirik lagu ini merupakan sebuah tantangan untuk hidup seperti Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Di dalam surat Paulus kepada Titus, terdapat beberapa petunjuk untuk melakukan perbuatan. Surat itu mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin gereja harus suka akan yang baik. Orang Kristen harus menjadi orang yang rajin berbuat baik, dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Orang-orang percaya harus berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Di mana-mana orang rindu akan jamahan Allah yang nyata secara pribadi, dan kita sebagai orang Kristen dapat menjawab kerinduan mereka. Hadiah terindah berupa kasih Kristus yang dikaruniakan kepada kita ketika mempercayainya sebagai juru selamat. Tidak dimaksudkan untuk kita miliki sendiri. Kasih Kristus itu harus kita kobarkan melalui tindakan kasih. Kebaikan, pertolongan, dan pemulihan dimanapun kita berada dan dalam setiap perbuatan kita. Kiranya ini menjadi lagu tema yang terutama pada setiap hari bagi setiap orang Kristen, kerjakanlah kebaikan semampumu. Bersuka citalah karena kasih karunia Allah, dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, Bersuka citalah karena kasih karunia Allah, kita bersuka cita karena menerima kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Kasih karunia adalah pemberian, diberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Apakah kasih karunia Allah yang menyukakan hati kita? Pertama, Allah menyelamatkan semua manusia. Hal ini terbukti dari karya Allah yang melepaskan Israel dari Mesir, membebaskan mereka dari gangguan bangsa-bangsa di sekitarnya, memulangkan mereka dari pembuangan. Allah juga mentahirkan kusta, mencelikan mata yang buta, membebaskan perempuan berzinah dari hukuman rajam. Pembebasan dan keselamatan itu tidak hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi dinyatakan kepada semua orang. Anugerah keselamatan itu dialami oleh makin banyak orang. Kedua, kasih karunia Allah itu mendidik kita supaya meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Anugerah keselamatan tidak membiarkan kita hidup sembrono. Anugerah menggerakkan pola hidup kudus. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mendidik, mengajar, melatih, mendisiplin, mengoreksi, membimbing bertujuan agar seseorang memahami sesuatu dan melakukannya. Ada dua tujuan pendidikan dan pembimbingan, yakni. Satu, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan dua, melakukan kebenaran. Dengan kedua hal ini maka kita hidup kita bijaksana, adil dan beribadah. Hidup, memiliki tenaga, kesanggupan atau kekuatan untuk hidup kudus. Dampak dari anugerah keselamatan adalah kemenangan atas kuasa dosa. Kita memperoleh kuasa untuk mengalahkan kuasa yang menyeret kita kepada kejahatan. Kita semakin bijaksana, pikiran yang sehat, kesadaran yang baik, kepala dingin, tenang, sabar. Hati-hati dalam bertindak, menunjukkan penguasaan diri. Kita juga bisa adil, jujur, tulus, bertindak dengan tepat dan baik. Serta kita bisa beribadah penuh iman, kehidupan yang saleh, pengabdian diri. Ketiga, kasih karunia Allah itu dengan menyerahkan diri anaknya yang tunggal bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membebaskan kita dari ikatan dosa serta tidak akan membiarkan kita kembali pada keadaan itu. Kematian Yesus membebaskan kita dari perbudakan iblis, dipisahkan dari dunia, dan dihususkan untuk melayani Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Dengan kasih karunia itu, kita harus mengalami perubahan hidup, dulu kita milik atau pelayan iblis, kini harus menjadi milik atau pelayan Allah saja. Kita harus rajin berbuat baik, artinya sangat bergairah dan tekun melakukannya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang hendak kita renungkan dari kotbah minggu ini? Pertama, supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Dalam ayat 12 disebutkan, supaya kita meninggalkan kevasikan hidup bijaksana dan adil. Apa arti fasik? Orang fasik bukan orang kafir. Orang fasik tahu firman, tahu juga kehendaknya tetapi tidak mau melakukan kehendaknya. Tidak mau menjadi pelaku firman. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapak di surga. Sekali lagi, walaupun mereka aktif dalam pelayanan, Bernubuat mengusir setan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga, tidak ada jaminan. Kita wajib mendengarkan ajaran Tuhan dan melakukan kehendaknya. Nabi Yesaya berkata, ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, menjadi pelaku firman. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Kedua, supaya kita menyerahkan kehidupan beribadah di dalam dunia sekarang ini dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Kita diwajibkan beribadah selama hidup di dunia ini. Kesempatan hanya satu kali, yaitu selama kita hidup di dunia ini. Jika mati berarti tidak ada kesempatan lagi. Beribadahlah. Rasul Paulus berkata, Mempersembahkan tubuhmu berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini adalah penyerahan diri secara total tubuh dan jiwa agar supaya dikuduskan atau dipisahkan dari kejahatan dunia ini. Bagi dirinya umat kepunyaannya, engkau ini kepunyaanku, maukah kita menyerahkan diri, masuk ke dalam pelayanan, dijadikan berguna bagi kerajaannya. Ketiga, supaya kita memberitakan kebenaran, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang. Kita diminta, rajin berbuat baik, dengan A. Memberitakan, bahwa Tuhan itu benar B. Menasihati, telah menasihati seorang demi seorang dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah Dan C. Menyakinkan orang lain agar menjadi percaya, beriman dalam nama Tuhan Yesus Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku, apa faedahnya? Banyak anggapan memberitakan firman itu berguna untuk orang lain tanpa disadari bahwa itu juga berguna bagi diri kita sendiri Menguatkan dan menyempurnakan iman kepercayaan Bagaimana kita dapat meyakinkan orang lain jika diri kita tidak memiliki keyakinan Di samping itu kita juga memenuhi panggilan Tuhan Memuliakan namanya, yang ku ciptakan untuk kemuliaanku Menjadi teladan dalam berbuat baik Titus 2 ayat 7-8 berkata Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu Sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita Paulus ingin Titus menjadi teladan bagi orang lain Bukan dalam hal berbuat salah atau berbuat dosa Melainkan menjadi teladan dalam berbuat baik Teladan dalam berbuat baik merupakan panggilan Tuhan kepada kita juga sekarang ini Dalam kehidupan yang tak jarang diwarnai oleh semangat kebencian dan kejahatan Kita mesti menyatakan teladan Injil yang penuh kasih dan damai sejahtera Dimanapun kita berada dan dengan segala yang kita miliki Kita berbuat baik secara tulus sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tak ada gunanya jika seseorang rajin beribadah Tetapi tak berbuat baik dalam hidup sehari-hari Mereka yang rajin beribadah di gereja tetapi tak berbuat baik bagaikan burung Beo Hanya berkata-kata tanpa berbuat apa-apa Jika kita berkata saya rajin ke gereja tetapi saya kemudian tidak mau bicara dengan orang tua Tidak mau membantu orang miskin menengok orang sakit Itu tidak menunjukkan iman kita jadi percuma Dalam nas hari ini Rasul Paulus menasihatkan agar titus berjuang menjadi teladan dalam berbuat baik Walaupun masih muda, titus diajak untuk percaya diri dan tetap mantap melangkah sebagai pemberita Injil Kristus Yang paling penting dalam memberitakan Injil adalah menjadikan diri teladan dalam berbuat baik kepada semua orang Bukan hanya pandai berkata-kata Murid Kristus pun seharusnya pandai mengerjakan kebaikan demi kemuliaan Allah Pertanyaan kita sekarang adalah apa saja perbuatan-perbuatan baik yang Paulus harapkan kepada titus Ada beberapa perbuatan baik yang diharapkan Paulus dari titus Yakni Pertama, Paulus ingin agar titus jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran Pengajaran di sini menunjukkan pelayanan titus ke dalam jemaat Tuhan Titus sebagai salah seorang hamba Tuhan tentunya harus memberikan pengajaran yang baik kepada jemaat yang dilayaninya Oleh karena itu Paulus ingin agar titus menjadi teladan melalui pengajaran yang disampaikan Pengajaran yang jujur Artinya adalah apa yang diajarkan oleh titus pun harus juga dilakukan oleh titus sendiri Tidak mungkin seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Jangan berbohong Sementara ia sendiri masih suka berbohong Selain itu titus juga diharapkan untuk menyampaikan pengajaran yang sungguh-sungguh Dalam hal ini Sungguh-sungguh berarti serius dan tegas Apa yang diajarkan kepada jemaat haruslah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Jika memang masih ada dosa dalam jemaat Seorang hamba Tuhan yang baik harus berani menegur Dan bukannya membiarkan jemaat harus dibawa naik ke level pemahaman Bahwa sudah saatnya mereka mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main lagi Kedua, Paulus juga ingin agar titus sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaannya Pemberitaan disini menunjukkan pelayanan titus keluar jemaat Yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus Pemberitaan yang dilakukan haruslah pemberitaan yang sehat Yaitu yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dan ajaran-ajaran yang benar Fokus pemberitaan Injil Harullah terletak pada Injil itu sendiri Kepada kasih Allah dan pengorbanan Kristus Dan bukan berfokus kepada sang pemberita Injil atau pada hal-hal lainnya Selain itu, Paulus mengharapkan agar dalam memberitakan Injil Titus tidak bercelah dalam pemberitaan tersebut Tidak bercelah ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan oleh titus Memang benar-benar kebenaran dan tidak ada satu kata pun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Dengan demikian, diharapkan titus akan menjadi teladan Bukan hanya ke dalam yaitu kepada jemaat yang dilayani Tetapi juga ke luar, yaitu kepada orang-orang luar yang belum mengenal Kristus Seringkali gereja dan orang-orang percaya hanya berfokus pada menjadi teladan bagi jemaat Tetapi lupa bahwa di kehidupan di luar gereja Orang percaya pun perlu menjadi teladan dalam kehidupannya Bagaimana mungkin orang yang belum mengenal Kristus mau percaya kepada Kristus Ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang mengaku orang Kristen justru hidupnya tidak benar Bagaimana mereka dapat percaya kepada Kristus ketika orang-orang Kristen justru menjadi preman Menjadi koruptor, menjadi bandar narkoba, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya Tentunya hal ini akan menjadi celah bagi lawan-lawan kita yang akan mengatakan bahwa orang Kristen pun justru lebih buruk keadaannya daripada orang non-Kristen Memang sulit untuk menjadi teladan dan berdampak secara besar Tetapi kita rindu masing-masing dari kita Mulai dari apa yang Tuhan percayakan Belajar menjadi teladan baik di dalam dan luar jemaat Di dalam jemaat, belajar dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan bagi kita Jika kita telah melayani, mari kita melayani dengan benar Datang tepat waktu dan mempersiapkan diri Demikian juga dalam kehidupan kita di luar jemaat Mungkin di keluarga kita masih ada anggota keluarga kita yang belum percaya Atau mungkin di sekolah, di kantor, di lingkungan tetangga kita juga ada orang-orang yang belum percaya Karena itu, mari kita menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku kita Sehingga orang lain yang melihat kita juga melihat kasih Allah dalam diri kita Hukum versus kasih karunia Mengapa isu ini sering menimbulkan perselisihan antara umat Kristen? Paulus berpesan pada Titus Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat Amanat seperti itu jelas menegaskan pentingnya doktrin yang sehat Namun mengapa hal ini penting? Apakah dampak dari kepercayaan kita? Satu pihak berkata, keselamatan itu berdasarkan kasih karunia dan kasih karunia saja Pihak lain menyala, ide itu mengakibatkan pelanggaran Sain tendar kebenaran Allah dalam hukum harus ditegakkan Ada pula suara lain yang membalas Keselamatan itu berdasarkan kasih karunia Tetapi kasih karunia hanya diberikan pada mereka yang menaati hukum Allah Pada dasar debat ini terdapat sudut pandang yang berbeda tentang dasar keselamatan Pentingnya isu ini tercermin dalam panasnya perdebatan yang disuarakan Ketika Alkitab membahas hukum Yang sedang dirujuk ialah standar yang Allah berikan kepada Musa Yang bermula pada keluaran pasal ke-20 dengan ke-10 hukum Taurat Hukum Allah menjelaskan syaratnya akan bangsa yang kudus Dan mencakup tiga kategori Sipil, ritual, dan moralitas Hukum yang diberikan dapat membedakan umat Allah dan bangsa-bangsa fasik yang mengelilingi mereka Dan berfungsi mengartikan dosa Hukum juga menjelaskan bahwa manusia manapun tidak mampu mentahirkan dirinya secara cukup Hingga diperkenan Allah Hukum itu mengungkapkan betapa kita membutuhkan penyelamat Pada zaman perjanjian baru Para pemimpin agama telah membebani hukum dengan berbagai peraturan dan tradisi mereka Meskipun hukum sendiri itu baik Tetapi tetap lemah karena tidak mampu mengubah hati yang berdosa Menaati hukum versi Farisi menjadi beban yang teramat berat Kedalam iklim legalisme ini Yesus hadir Dan konflik dengan para penafsir hukum yang munafik tak dapat dihindari Akan tetapi, Yesus, sang pemberi hukum, berkata Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya Melainkan untuk menggenapinya, hukum sendiri tidak jahat Hukum hanya berfungsi sebagai cermin yang memantulkan kondisi hati seseorang Yohanes 1 ayat 17 menyatakan Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Yesus menjiwai keseimbangan sempurna antara hukum dan kasih karunia Kasih karunia adalah salah satu ciri khas Allah Dan manusia selamanya diselamatkan atas imannya dalam Allah Allah tidak berubah di antara perjanjian lama dan perjanjian baru Allah yang sama yang memberikan hukum, juga memberikan Yesus Kasih karunianya terwujud di dalam hukum melalui sistem pengorbanan yang menutup dosa Yesus dilahirkan, takluk kepada hukum Taurat Dan menjadi kurban terakhir yang menggenapi hukum serta mengesahkan perjanjian baru Sekarang, semua orang yang mendatangi Allah melalui Kristus akan dinyatakan benar Konflik antara Yesus dan mereka yang benar diri segera terjadi Orang yang sebelumnya hidup di bawah beban berat peraturan kalangan farisi dengan senang hati menerima belas kasih Kristus serta kebebasan yang ia tawarkan Akan tetapi, ada yang menganggap bahwa kasih karunia ini bahaya Apa yang dapat mencegah keinginan membuang segenap peraturan moralitas yang ada Paulus menangani keberatan ini dalam Roma Pasal 6 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Paulus menjelaskan ajaran Yesus Hukum mengungkapkan syarat kekudusan Allah Dan kasih karunia memberi kita keinginan dan kemampuan hidup kudus Kita mempercayakan keselamatan kita kepada Kristus Bukan di dalam hukum Taurat Kita dibebaskan dari ikatan hukum melalui pengorbanannya yang bersifat sekali untuk selamanya Sebenarnya tidak ada konflik di antara hukum dan kasih karunia jika dipahami dengan benar Kristus menggenapi hukum bagi kita dan menyediakan kuasa roh kudus Yang memotivasi hati yang terbarui supaya mau hidup dengan taat padanya Yakobus 2 ayat 26 mengajar Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati Kasih karunia yang mampu menyelamatkan juga mampu memotivasi hati yang berdosa untuk hidup dengan suci Ketika tidak ada keinginan hidup suci Maka iman yang dimiliki tidak menyelamatkan Kita diselamatkan karena kasih karunia Oleh iman, pemeliharaan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan orang Selebihnya, mereka yang mengklaim kebenaran mereka berdasarkan pemeliharaan hukum Sebenarnya hanya menyangka mereka memelihara hukum Inilah salah satu poin utama Yesus pada khotbah di bukit Tujuan dari hukum secara dasar ialah mengantarkan kita kepada Kristus Ketika kita diselamatkan Allah ingin dirinya dimuliakan melalui perbuatan baik kita Perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan, bukan mendahulunya Konflik terjadi di antara kasih karunia dan hukum Ketika seseorang 1. menyalahpahami tujuan dari hukum 2. merubah arti kasih karunia dengan definisi selain Kemurahan Allah pada orang yang tidak layak 3. berusaha melayakkan diri guna Menambah kemanjuran kurban Kristus 4. mengikuti teladan para farisi dengan memelihara berbagai ritual dan tradisi pada doktrin 5. gagal menangkap seluruh maksud Allah Ketika roh kudus membimbing kita dalam mempelajari Alkitab Kita tiba pada pengertian tentang betapa indahnya kasih karunia yang menghasilkan perbuatan baik Kasih karunia Allah Titus 2 ayat 11 berkata Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Kasih karunia Allah yang nyata itu adalah Allah telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa Kasih karunia tidak saja menyelamatkan kita Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kasih karunia juga bekerja di dalam hidup orang percaya dengan mendidik kita Kasih karunia Allah yang bekerja lewat firmanya Mengajar dan membentuk pola pikir dan hidup kita Mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi Dan supaya kita hidup bijaksana Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini Adalah kehendak Allah bagi kita orang percaya untuk meninggalkan cara hidup dunia ini Ia ingin kita hidup semakin serupa dengan Kristus Kasih karunia juga akan menimbulkan kerinduan dalam hati orang percaya untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus Kasih karunia Allah yang bekerja dalam hati kita melalui firmanya dan oleh kuasa roh kudusnya Adalah cara Allah untuk mengubah kita Pengudusan tidak dapat kita hasilkan dengan kekuatan kita sendiri Yang sama dengan berusaha mencapai perkenanan Allah dengan mengerjakan hukum Taurat Jika demikian, kita mengabaikan kasih karunia Allah dan meremehkan kuasa salib Kristus Aku tidak menolak kasih karunia Allah Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat Maka sia-sialah kematian Kristus Apakah kita sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan? Kalau sungguh-sungguh sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan biasanya akan terlihat dari beberapa hal di bawah ini Pertama, kita meninggalkan dosa dan keinginannya Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kevasikan dan keinginan-keinginan duniawi Kasih karunia Allah akan mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan mengambil posisi yang tegas terhadap dosa Maka ketika kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan Dalam diri kita akan ada dorongan kuat untuk meninggalkan cara hidup yang melawan Allah Dan menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keserakahan Kedua, kita membangun hidup yang baru Supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini Kasih karunia yang menyelamatkan akan mendidik kita untuk mampu membangun hidup yang baru Yang memiliki tiga ciri utama Bijaksana, adil dan beribadah Bijaksana berarti kemampuan untuk menahan diri terhadap dosa dan memilih untuk melakukan kebenaran firman Adil berarti kita memberikan hak yang seharusnya kepada seseorang sebagaimana kita juga menginginkannya dari orang lain Beribadah berarti kita mempersembahkan tubuh dan apa yang kita miliki untuk melayani dan mempermuliakannya Ketiga, kita berpengharapan yang terpusat pada Yesus Kristus Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus Kita adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali Pengharapan ini akan memberikan dorongan yang kuat dalam diri kita untuk menata hidup dalam kekudusan Sebab orang yang siap menyambut kedatangan Kristus adalah orang-orang yang berjuang untuk menjaga kekudusannya di dalam Tuhan Karena itu, mari kita periksa lagi apakah kita sudah menikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan Kalau sudah, mari kita lebih berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan membangun hidup yang baru Serta mendasari segala perjuangan kita dengan pengharapan akan penggenapan keselamatan kita di dalam Kristus Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani Tuhan memberkati Amin Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, ya Tuhan Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-mu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati setiap kami anak-anakmu, ya Tuhan dan lindungilah kami Kami aman di dalam Engkau Ya Tuhan Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian Damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan Berkati kami di malam hari ini Saat kami tidur dan beristirahan Kuasamu, ya Tuhan Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami Terima kasih Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firmanmu yang menguatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya Amin Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya 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 Terima kasih.